Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Taufik kali ini kita lagi di daerah Ketingan Bro kecamatan mati melati di depan ini rencana besok akan dibuat simpang dengan susun tol Jogja Solo Jogja Bawen dan Jogja Bandara Yogyakarta nah lokasinya nah lokasinya itu masih persawahan Bro jadi sangat luas ini nanti terakhir saya cek itu sudah dipasang berapa patok merah dan putih kita coba lihat Bro itu beberapa sudah ada patok merah putih Bro di persawan seperti ini masih dilakukan penanaman padi Bro jadi kemungkinan besar masih agak lama sekitar tiga sampai enam bulan lagi atau kapan saya juga enggak tahu Bro kita langsung cek kaca Bro lewat video ceritaan berikut ini nah ini patok kuning putih Bro dan masih banyak patok-patok lainnya ini ada dua di tengah sawah semuanya masih ditanami tanpulan bro atau tanaman dan petani masih beraktifitas secara normal cuma di tengah sawah itu sudah dipatok apakah ini sudah dilakukan ganti rugi atau belum saya kurang tahu tapi sepertinya sih belum menurut info yang teman-teman yang rumah daerah sini itu belum ada ganti rugi atau ganti untung untuk proyek tol Jogja ini bro masih terlihat bro patok kuning putihnya dan terlihat juga petani yang sedang menandak memanen padinya Bro kita lanjut ke arah barat ini dan di rencana akan didirikan tol Jogja bawen ini sudah mulai memasuki area perumahan Bro sepertinya dan pasti di depan itu semuanya akan rata diratakan rumahnya Bro masih terlihat patok kuningnya Bro dan untuk yang sebelah kan belum ada yang belum lihat mungkin tertutup bangunan-bangunan di sini Bro disitu juga ada masih terlihat sebelah kanan sebelah kanan itu hingga jalan patok merah kalau nggak salah ya patok merah dan lanjut ke barat ini di daerah sanggerahan ya Bro nah itu ke barat dan ini melewati jalan jambungan Sidomoyo dan patok juga masih ada disitu bro ini sepertinya nanti akan memangkas sekolah terus di sekolah kalau nggak salah SMK negeri mati sebagian kita lanjut ke arah barat sampai sinyal drone hilang enggak kelihatan juga bro patoknya Bro mungkin tertutup tanaman dan rumah nah kita balik bro ini lokasi simak susunya Bro jadi masih area sawah mungkin lebih mudah nggak harus merubuhkan bangunan tapi harus ada pengeringan juga ini berada di dusun ketingan dan disebelahnya itu ada selokan mata rambut sepertinya nanti simpang susunya beberapa bagian simpang susun berada di atas selokan mata rambut itu juga terlihat Bro patok patoknya dan masih ada sawah yang baru menanam padi Bro ini beberapa parok juga ada di seberang selokan itu bro nah itu seperti di seberang selokan itu juga ada patok jadi sepertinya ini besar banget ya karena jadi titik temu antara tol Jogja Solo tol Jogja Bawing dan tol Jogja Bandara atau pulon Brogo kita telusuri di area persahawan ini ya disitu ada patok yang kuning ini depan itu nanti arah Jogja Solo untuk Jogja Bandar itu ke arah kanan nanti melewati ringrut Barat dan kereta api Jogja Borgel menyusuri sambil ngerang belum terlihat lagi bahwa sepertinya atau karena kita tetap tondral tinggi aku ya di depan kiri itu kelihatan pada patok merah putih sama kuning putih juga tidak kelihatan selamat menikmati nah ini areanya bro ada beberapa hektare ini ya bro ini luas banget kita coba ambil dari ketinggian ya 100 meter coba lihat ini saya zoom nah kelihatan dari jauh ya bro jadi mungkin area ini adalah simpang susun tol Jogja cukup luas sekali ya mungkin itu aja jalan-jalan menengok calon tol Jogja tepatnya calon simpang susun tol Jogja sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati